Intro 5, 4, 3, 2, 1 Swastiastu Swastiastu, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, idahnya perbedaan nih Saya di Bali, beliau Hindu, saya Muslim Saya bilang Swastiastu, beliau bilang Assalamualaikum Idahnya perbedaan Ini ngomong-ngomong gini mas Mas, saya kan gait ya Iya, saya di Bali di ujung Bali Utara Jadi, disini potensi pariwisata Kita punya potensi namanya belum menjang Belum menjang Masih kawasan tanpa nasional Bali Barat juga Jadi, mayoritas disini para pelaku wisata kita diving kemudian Diving, snorkeling ya Snorkeling juga ada Nah, ngomong-ngomong tentang Ngomongnya di Bali Utara Ini kan taman nasional Bali Barat Tapi ke utara mas Jadi, secara geografis Kita ada di kunjung Bali Utara Berdekatan dengan Bali Barat Karena kita kabupatennya kabupaten Guleleng, Kecamatan Grogak Dan bersebelahan dengan kabupaten Cumberana Cumberana, Bali ya? Iya, menjelaskan Bali Nah, Mas, kalau ngomongin tentang pariwisata Bali sekarang yang sepi Sebenarnya, ngaruh nggak sih ke standar hidup atau gimana? Kan Mas ya tadi sempat bilang sama saya Saya kemarin pas waktu pandemi jala ikan, Mas Iya, sangat-sangat benar-benar luar biasa Yang kita rasakan selama pandemi ini kurang lebih 7 bulan ya, Mas Jadi, saya pribadi dan teman-teman juga untuk bertahan hidup kita tetap ke laut Oh, ngelayan Iya, kita ngelayan, kita jala ikan Tapi, kita tetap dengan prosedur agar tidak merusak alam juga Jadi, kita lakukan jaring ikan dikenalaman Dalam 30 meter dan tidak akan merusakkan Di tengah laut tapi tentunya ya? Iya, di tengah laut Kita tidurnya di laut juga, kita baliknya pagi Demi menyambung hidup berarti kan? Berarti sebenarnya kalau masalah makan aja gampang lah ya sebenarnya kalau orang sini ya? Iya, kalau untuk makan gampang, untuk lauknya lah Lauknya gampang Nah, kalau tadi di sini sendiri nggak ada petani emang? Kalau di sini petani, petani musima Oh, gimana itu? Ketika musim hujan baru kita bercocok tanam Jadi, kita ya bercocok tanam jagung, ada cabai, dan sayur mayu Seperti ada terong, terus kacang-kacang Kalau itu sudah lama, sebelum banyak ini jadi tempat pariwisata lah ya Di Taman Nasal Bali Barat ini Nah, yang menarik di sini Saya kemarin kan sempat nanya-nanya sama warga juga Gimana Bu, pandemi? Ya, biasa aja Pak, cuma sepi Apalagi hari biasa kan, biasanya kan ini bukan kuta ya, bukan legian ya Jadi nggak begitu rame ya? Nggak begitu rame Kalau di sini musim rame untuk Eropa khususnya Itu bulan Juli sampai akhir tahun Belan akhir tahun, oke Kita dominan kerjanya dengan orang-orang Eropa Dari Belanda, dari Perancis, Jerman Tetapi selama pandemi ini Sama sekali Jogja Jogja Harapan kami di sini, dari pihak pemerintah, daerah, pusat juga Agar bisa support kami Untuk dalam jenis promosinya Biar masyarakat lokal Biar tahu tentang keadaan kami di sini Khususnya belum jangan Hijau banget sih di sini, hijau banget sih saya lihat sih Cuma protokol kesehatanannya tetap pakai masker? Kita pakai masker, selama pandemi kita selalu mengikuti Aturan-aturan, ya Aturan-aturan pemerintah Untuk menerapkan konten-konten itu sendiri Mas, kalau ngomong-ngomong kan kemarin kan banyak istilahnya mengikuti gimana ya Bu? Orang asing, kalau boleh kan kayak enak juga Orang asing ya Orang asing itu sebenarnya yang paling menjadi sumber pariwisata di sini kan kemarin Sumber keuangan perekonomian Nah, kaitannya dengan Ada selentingan sih saya Ada selentingan sama teman-teman beberapa Wah, sekarang orang Bali baru tahu bahwasannya orang lokal itu yang bisa nolong Paham maksud saya kan? Ya, paham Nah, karena gini Karena kalau di daerah selatan Itu biasanya yang paling lebih ditakut itu yang bule Daripada orang lokalnya Iya Kalau yang di sini Memang itu benar Mas Jadi mungkin jadi polemik saat ini Iya Ketika tidak ada orang asing Kita berharap kunjungan domestik Domestik Tapi kalau untuk yang di sini Memang mayoritas Juli sampai akhir tahun itu Dominan Masa Negara Untuk domestik Untuk daerah di sini Minim Mungkin Bali Selatan bisa jadi Hal Pak Seperti Kuto Hal banget di sini Pak Ya mungkin Apalagi kalau diving sendiri Jadi satu orang itu 1,3 juta ya Ya Kalau tergantung Maksudnya gini Pemula atau bagaimana Ya Misalnya sudah experience Atau sudah punya lesson Mereka lebih mudah Lebih murah Lebih murah Lebih murah Jadi kalau untuk beginner Kita perlu kelas khusus Ya bagus Kayak saya lah beginner lah Yang penting kan Paham lah tentang laut Bisa berenang Ya Pasti jadinya Ketika kita mau Lakukan Untuk Sekedar fun Agar Bisa melihat Wahana di bawah laut Lebih gampang Untuk menyesuaikan Eh sorry sorry saya potong Tadi saya kan ketemu Orang bule Iya Saya nggak nyoba Nggak nyoba ngajak ngomong Dia ngajak ngomong Hello how are you Terus Eh iya 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 Terus aku tanya Where are you from I'm from England How long you stay in here Dia bilang udah 8 bulan di sini Iya 8 bulan 8 bulan Terus Aku tanya Emang negaramu belum buka ya No 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 This is now Indonesia is my country Bangga nggak saya Bangga saya Meskipun saya biasa aja mukanya Tapi saya bangga Tapi mungkin mereka yang bangga Iya Ketika mereka ada di sini Satu sudah nyaman Iya Mungkin Ya kalau bisa Tinggal lebih lama Mungkin Mereka tinggal lebih lama Saya lihat kemarin Kisah Indonesia lah Saya lihat di restoran kemarin Ada beberapa orang lagi kerja Istilahnya kalau Walk from Tourism kali ya Jadi dia kerjanya Di restoran kemarin Saya nggak ngoping ya Cuman jajaran kan Mejanya kan Terus Mereka lagi Bahas tentang Strategi Pak Anin lah Strategi bisnis Dari online lah Mungkin tentang saham Ya itu Oh jadi orang-orang yang bekerja begini Enak juga ya gitu Tinggal duduk Per laptop Dapat uang Kalau kita di sini Tapi Nggak bisa duduk Harus Banting Banting tulang lah Tapi ngomong-ngomongin itu Berarti sekarang kita memang harus Mawas Koreksi ya Koreksi bahwasannya Kalau Kemarin memang banyak Tanggu asing Sekarang memang Yang paling digadeng-gadeng Ya otomatis domestik Pak Mau gimana lagi Ya itu salah satu Internasional kan belum buka Ya belum buka Dan kita nggak ketahukan buka kapan Dan untuk kedepannya Kapan kita juga belum tahu Dan itu pun Menurut saya pribadi Sebuah barometer Jadi untuk Keuangan khususnya Kita benar-benar harus Memanage Agar kedepannya itu Kita bisa Merubah pola hidup Untuk Satu untuk makan mungkin Terus untuk Menciptakan sebuah Pahan pangan Seperti Dia di rumah Istilahnya Memanfaatkan Sejengkal Mungkin sejengkal pekarangan Seperti contohnya Di sini masih asri banget mas Apalagi itulah Jaring pasti dapat Lempar panting pasti dapat Ya di sini masih Orang tadi ikannya yang nantang Mas Mas kita masuk Mas ikannya gini-gini Apalagi keroyokan lagi dia Soalnya di sini kan Nelayanya masih Rata-rata Memancing tradisional Tidak merusak Terumbut karang Jadi Pokoknya mereka semua Alatnya semua tradisional Ada spearfishing nggak di sini? Superfishing ada Jadi kita punya zona-zona Yang mungkin sebelumnya Terbengkalai Atau tidak diurus Oleh Pihak Yang mungkin Dari sana lah Ya Jadi secara swadaya Saya pribadi juga ikut di dalamnya Kita untuk konservasi Untuk menjaga lingkungan Seperti Pesisi Yang ada mangrove Ini mangrove penting banget mas Kalau ada Mohon maaf Tsunami itu yang paling menahan Tsunami ini mangrove Itu penting banget Terus untuk pemijan ikan Jadi secara tidak langsung Kedepannya mungkin bisa Menunjang Perekonomian kita juga Lumput laut di sini ada? Kalau lumput laut nggak ada Oh Karakternya beda ya Karakternya ya Kalau itu banyak kan di dunia Banida Daerah di desa sebelah ada Ada Namanya sumber kima Tapi minim Sebelumnya ada Sekitar 2-3 tahun yang lalu Ada yang membudidayakan Tapi sudah mulai Ditinggalkan Gimana kalau persiapar wisata enak? Ya enak Nggak enak Kenapa nggak enak? Kalau di sini kan musimah Enaknya ketika tamu ramai Kalau misalnya tamunya sepi Kita harus berpikir Tapi Bali selalu ramai lah Daerah Bali Selatan Iya Kalau di sini Gini Kan mau dibangun tol katanya Apakah benar itu? Kalau tolnya sih Ya saya dengar-dengar Terbaca di media sosial Rincangannya iya Tapi ke depannya nggak tahu Tapi susah ya kayaknya Karena di Bali aja ada Pohon Tuh nggak boleh sembarangan nebang ya Iya Ada zona-sonanya Iya ada zona-sonanya Dan sebelum ini juga saya pernah dengar juga Di desa ini juga Bahasanya Bakalan Dibuka Pelabuan Pelabuan itu Apa namanya? Pelabuan besar lah gitu ya? Pelabuan Kapal Pesiar Tapi yang mini Oh Seperti yang di Padang Bayi gitu maksudnya? Ya tapi yang lebih kecil Lebih kecil Namanya kan Desa Pejarakan Waktu ini Sempat juga Dengar dari Dari teman-teman Katanya mau dibuatin Pelabuan Pelabuan Kapal Pesiar Yang sebelumnya kan memang ada Cuma tempat-tempat persinggan aja Di Cilukan Bawang Kalau di sana kan tempat Pelabuan tempat untuk Bokar modnya Gini Barang Semen Port Istilahnya Tapi keren sih Mas Gini Saya dulu Pada waktu muda kan Saya sering ada pekerjaan di Bali Waktu saya kuliah Saya sudah banyak pekerjaan ke Bali Karena saya Sering pulang balik Saya sering lewat Itu Setelahnya Jemberana Tapi saya baru Kali itu Kemarin mencoba Memperhatikan diri Belok sini Jadi kemarin saya Sama istri kan Pokoknya jalan aja Kalau capek tinggal cari hotel Pada waktu setelah Nyeberang dari Glimanok Sampai Glimanok Saya lihat Amanah setelah Bali Barat Belok aja Terus saya telepon Mas Dan Saya dapat nomornya dari teman saya Sahabat saya Mbak Hini dan Mas Ardi Terima kasih banget Salam Salam sama Mas Ardi Memang Memang disini Untuk 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 tempat ini Memang jarak ya Karena satu Sedikit jauh lah Dari Dari Keren loh Di sebarangan tempat disini Banyak menjangan Makanya namanya Pulau Menjangan Pulau Menjangan Pulau Menjangan Jadi Bukan sesuatu yang 2 jam Gitu enggak Satu Satu 15 menit aja sampai Namanya Pertigaan Cekik Ya Dari Pelabuhan Glimanok Namanya Pertigaan Cekik Sebelahnya itu sudah Kantor Taman Sonal Jadi Kantor Taman Sonal Bali Barat Ada di sana Saya kan Kita tanggal 5 September kemarin Kan dari Bali juga Tapi dari selatan Saya lepas pulang Amanah Sonal Bali Barat Itu dari dulu sudah Taman Tapi baru kali ini saya belok Dan ternyata Ya enggak kalah lah sama Saya sudah sampai Togian, Derawan Ya sampai mana-mana lah Sampai Papua, Misol dan lain-lain Lumayan ini tempat ini Karena memang jarang dikunjungi Karena kalau rame parah Mas Iya Karena saya tadi lihat orang snorkeling Kok snorkeling berdiri? Gimana sih saya bilang Itu yang salah satu Jadi kendala di sini Mas Tapi kembali ke leader Atau ke pemandu Sebelum kita melakukan aktivitas ke laut Kita harus explain dulu Kita beri sebuah Bayangan agar mereka paham Jadi kalau kita tidak Ambil alih Kalau tidak kita terangkan Mungkin mereka tidak tahu Jadi itu bukan kesalahan mereka Kembali kesalahan kita masing-masing Iya betul Salah satu PR juga buat kita sebagai pemandu Apalagi Mas Sidi Penggerak Trembu Karang juga kan? Saya juga ikut Berapa tahun itu? Dari tahun Saya masuk di kawasan tamansional Tahun 2008 Menjadi pemandu tamansional Setidaknya saya di sana mendapatkan ilmu tentang Alam Alam Tubuh karang Transplantasi karang Tadi yang kita temuin banyak yang kipas Itu namanya apa? Saya lupa Itu namanya Sipen Itu di kalangan penyelam Iya Itu kalau teman saya yang nyelam dimana-mana Pasti pamernya itu Di sini banyak bro Aku bilang tadi Banyak banget tadi Memang itu yang bikin suasana diving Iya Lebih-lebih Lebih-lebih memuaskan Cuman kalau satwa memang kurang sih ya Cuman tadi lu main kan nemu skuling Apa tadi kan? Kalau itu kan jenis ikan Fusilier Fusilier Pengennya skuling bara kuda tapi harus dalam Tadi kita maksimal berapa sih tadi? Kalau tadi kita maksimal 12 meter 12 meter Udah sakit nih Masih agak budek nih bro Nanti kasih air aja Kalau gak mau air Udah tadi pake air es Kasih semut boleh? Aduh jangan Jangan Kalau gitu tadi saya juga sempet mainan ini juga Apa Pesawat tanpa awak dror juga Tanta polusi banget pak Jadi gambarnya biasanya kan Saya kan sering kemana-mana Tapi kalau gambarnya kan gak bisa pak Berapa layar kelihatan Kan tadi ada gunung Di Jawa gunung kelihatan Di Jawa kelihatan Pulau nya masih kelihatan Ini masih kelihatan Ini kalau gak apa nih Ini gak bisa ini Hubung juga cuaca tadi bagus Iya Cuman sedikit angin Ya udah mas Mungkin ada yang mau disampaikan Mungkin-mungkin Tadi gini Susah gini Saya mau cari ATMnya susah disini Gak ada malahan Ya sedikit jauh sih Kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilo Mungkin biar dibantu kali ya Biar ada infrastrukturnya ya Tapi kalau hotel disini Banyak banget Ada pelataran Ini sedikit tadi mimpi riset tujangan Sebelah ada Nahegawana Banyak ini Ada lagi dinasti Banyak ini Teman-teman harus kesini pokoknya Tadi eh sorry Mau nanya Buat info aja Biaya kapal berapa itu tadi Kalau biaya kapalnya 525 525 itu kalau Kalau saya tadi berdua Tapi kalau rame-rame Misalnya bersepuluh tetap 525 kan Tetap itu kan sistem charter Nah berarti harga charternya Apalagi kalau rame-rame Bersepuluh ya cuman bayar 50 ribu Tapi kita tadi berdua Kalau snorkeling Kalau snorkeling Kalau snorkeling sama juga Maksudnya gini Alat-alat Nah untuk alat snorkelingnya Kita sediakan full set Termasuk fin Ya termasuk fin Rp40 ribu Rp40 ribu Oke lah Berarti Rp90 ribu anda bisa kesana Keren Serius keren Keren Include Makan Makan Gain Sama tiket masuk Gainnya belum dibayar tadi Kalo 525 Sudah Sudah itu kan ada Itu kan 525 Kapal Di bawahnya kan ada lagi Oh iya 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 Kalo diving Tingkat masuknya berapa? Rp25 ribu Beda lagi ya Terus Biaganya juga lebih Di nilai Lebih dari Rp20 ribu Kalo Kira-kira kalo diving sendiri Rp1,3 Terus apalagi ya Nah Kalo di riset-riset sekarang Lagi mengenakan Promo Nginap satu malem Dari satu malem Bener? 2 in 1 Ya Buat temen-temen yang Istilahnya udah stress Mungkin jalan-jalan Bisa main kesini Bali Barat Bali Barat Bali Barat Cuman rapid Kalo masuk Bali Kalo naik pesawat lebih repot ya Pak Mungkin Karena kesini sendiri 3-4 jam kan Dari Denpasar kan Dari Denpasar Kalo dari Selesai dari Jogja Itu kesini hanya Setelah 8 jam 9 jam lah 9 jam lah Terbantung Tapi kan bisa mampir mana-mana Pak Lihat dunia gitu loh Jadi gak terkurung Dalam dimensi yang kurang Positif lah Istilahnya Biar bisa lihat suasana yang beda lah Perbedaan itu penting Jadi kalo kita terkurung terus Kan kita gak tau dunia bahaya Pak Iya Cuma terbang Gak tau tempat lain Apalagi framingnya dari media Pak Cuman Ya itu-itu aja Nanti pikirannya kan kurang ini lah Kurang terbuka Seolah-olah Indonesia itu gak luas Iya Cuma taunya di media Kalo kita misalnya langsung bawa drive Dua mobil sendiri Bisa kita singgah Dekat lain Jadinya kita WTW sekarang lagi hari raya kuningan Selamat hari raya kuningan ya mas ya Iya Sama-sama Tapi gak apa-apa Kalo hari raya kuningan malah tadi pergi kerja gak apa-apa Gak apa-apa Kita kan sembayangnya pagi Subuh kita persiapan Sembayang di rumah Terus di tempat Atau Atau di pura keluarga lah Kalo kita bilangnya merajan Kita sembayang disana Setelah itu Kembali kita masing-masing Jadi kita mau sembayang kemana Yang penting niat Siap Siap Daripada kita sembayang jauh-jauh Tapi kita gak ada niat Percuma juga Kalo Masjid sendiri disini banyak gak masjid? Kalo disini masjid banyak Oh banyak ya Masjid banyak Gereja juga ada Rumah-rumah ibadah ya Rumah-rumah ibadah Banyak disini Tapi banyak yang gak tau ya Kayak gitu ya Ya Karena disini kan Sedikit di dalam Ya Terus untuk kita disini juga Sama-sama teman-teman Dari muslim dan kristian Kita harmonis Ya Saling mendukung Agar tetap Kita harmonis ke depannya Ya Mbak Lini sempet Menerima semua lah ya Sebenernya Kita kan sadar Kita kan Indonesia NKRI Jadi kita harus mendukung penuh Keharmonisasian Agama Istilahnya kalo di agama saya itu Lita Arafu Lita Arafu Al Urfu Jadi Gini Kalo kita berbuat baik Kepada sodara yang minoritas Iya Di Indonesia Sodara muslim yang Minoritas di negara lain Juga akan Dijaga oleh Yang Mayoritas Dari guru-guru saya seperti itu Ya udahlah mas Ada yang ditambahin gak Masalah perbedaan Kalo disini Yang menjolok Ketika Hari Raya Hari Raya Hari Raya apa itu? Kalo misalnya Dari kita Galungan Atau kami maksudnya Dari kami Galungan Atau Kuningan Kita tetap Menjaga Salah satu budaya Ngalam artian Ngejot Kalo orang Bali disini bilang Ngejot Ngejot Hahaha Iya 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 Ngejot ini mas Kita kan punya Kue Makanan lah Kita nanti bawa ke temen-temen yang muslim Atau yang berkrisis Oke Kita Istilahnya Silaturahmi Iya Sehari itu Dua hari sebelum Hari Raya Sebaliknya juga begitu ya Sebaliknya juga begitu dari temen-temen muslim atau yang lain lah Iya Yang ada disini Ketika mereka ada pelacara atau hari raya Mereka tetap Sebenernya sama sih mas Saya kan di Jawa juga Tapi kebetulan gini Lingkungan rumah saya itu kan Saya kan anaknya PNS ya bapak saya PNS Jadi rumahnya itu banyak PNS lah Bukan banyak PRS memang perumahan pegawai negeri sipil gitu Otomatis kan banyak Begitu banyak agama lah kan Jadi Keharmonisan itu ada Dari dulu seperti itu sama gitu Mungkin dari Dari nenek moyang kita sudah Iya 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 Meninggalkan untuk menguarkan Pola hidup untuk harmonis seperti itu Kalau enggak kita sudah perang pak Ada kerajaan Pejangi di sini pak Ada kerajaan Mataram Ya Majapahit Kita disatukan Iya Dari keharmonisan Oleh bendera merah putih Hahaha Sebuah keharmonisasian yang sangat kuat Mungkin dari leluhur kita dulu sebelumnya Iya Dari orang tua Jadi kita mau harus itu Dan mungkin itu Yang harus kita jaga Betul Untuk anak cucu kita Jadi kita selalu berdampingan lah Iya Terus ada lagi satu disini Apa 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 Kalau disini kan ada namanya Hari Raya Nyepi Yang sudah diakui Nah saya ingin nanya tuh Iya iya Yang nasional kan sebenarnya Jadi sehari sebelum Hari Raya Nyepi Kita ada pawai Ogo 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 Ada juga kok di Jogja kok Jogja kan ada Iya ada juga Kalau yang disini Kita kan punya teman-teman dari muslim Banser Iya Banser Iya Banser Ada juga Jadi mereka yang ikut turun ke lapangan Ketuk Jalan Raya Untuk istilahnya ikut berjaga-jaga Oh iya iya Menertibkan penonton Menertibkan para pengarah Ogo Ogo Atau sebaliknya Pada saat malam takbiran Pecalang ya Jadi kita punya pecalang Wow siap Lagi organisasi-organisasi yang lain juga ada Keren bro Ada Banser ada pecalang bro disini bro Harmonis ya Harmonis Pada saat malam takbiran Itu kan ada Apa yang namanya Keren di emas Takbiran ya Takbiran ya Takbiran Kan ada Obor-obor itu kan Obor Jadi kita Pernah sebelumnya Kita kawal dengan Belebannya Pake gambel Karena itu memang Mereka sudah welcome juga Iya iya Mempersilahkan kami dari Teman-teman ibu Untuk ikut merayakan lah Iya Dalam artian Itu salah satu bagian dari Kita juga Menjaga budaya Oke lah mas Kalau gitu mas Selamat Hari Raya Kuningan Sekali lagi Makasih banyak mas Oke Swastiastu Matur Subun Semoga sehat oleh tiap Makasih budaya Matur Subun Matur Subun